Intro Ini trailernya Kevin kalo nonton ya? Kelakuan begini? Ya, ngomong apa-apa cuma bertanda Hehehe Ya dia serius, dia di luar frame kayak gitu Hehehe Serius Oh iya? Gue mau nanya nih, kalo kesah kalian pekal di sini tuh apa aja sih? Dari model ya? Dari Kevin dulu deh? Kevin Kevin, kalo kesah pekal di sini apa, Vin? Kok susahannya kayak Atau kok gampangannya gitu? Susah kan? Susah Kalo kesah? Susah sih kalo saya pribadi di naskah sih Naskah Saya kurang bisa membuat naskah semua Naskah cerita? Naskah cerita, belum pendek juga Ya susah di situ Susah di situ Iya Untuk kesenangan yang paling Yang sudah saya sebutkan Ngedit 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 Paling the best lah bapaknya Ngedit ya Wah dia Heavy Media Pro Hehehe Ngedit lah disini Oh jadi lu Kesusahan dibuat naskah ya Lu agak rusak buat ngehalu Iya Berarti aku udah belajar sama Farah Farah jago ngehalu tuh Duh Duh Gak apa-apa Setidaknya membuahkan karya Kalo sama umu Terus juga gak halu temen-temen Kalo umu apa umu? Kesusahan di jam kantor atau di luar? Jam kantor Oh ada di luar Di jam kantor Banyak Apanya Apanya Iya Apanya tiapin dulu Di luar kantor apa? Kesusahnya Kesusah makan kah? Hehehe Hehehe Bisa mah Untuk jadi gak juga Gak juga Makan alhamdulillah lancar Oh alhamdulillah Macar rasa Makanya ini saya Rasa lambat Gemuk ya Lambat gemuk disini Rasanya pas awal datang ini tuh Kayaknya Kayak orang ini Hehehe Berarti ada bifurang Ofternya ya Aduh Bifurang Tidak otaknya juga kan Apa tadi Apa tadi Kesusahan di luar kantor? Kesusahan di luar kantor apa? Kesusahan di luar kantor Kesusahan di luar kantor Paling Gak ya Kesusahan di luar kantor Kesusahan di luar kantor Mungkin Transportasi sih Transportasi Iya Kau nya Kau kendaranya juga kan Gak banyak Gak banyak tuh berapa? Maksudnya Maksudnya Apa ya 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 itulah pokoknya Hehehe Hehehe Terus Mandi susah air Nah Iya Kalau mandi susah air Jadi tuh Woy Di kawasan itu Nah Kalo misalkan Kita mau mandi Atau kita mau nyuci Kadang airnya mati Gak salah dong Pasalnya kalo misalkan air mati itu Gak Gak Apa ya Ya secara tiba tiba gitu Gak ada jaduannya jam gini mati Gak gini mati Gak Ya rendem Berarti sering boleh Sering banget Sering banget Sering Kadang pagi Pas kita mau berangkat ke kantor Mati akhirnya Ya terpaksa kita pergi kembang Di kantor Sampai gede Kalo misalnya gue punya duit banyak Itu mau ngeboros diri Bikin tarung diri Ya bantu ya Terus kadang kalo misalkan Gak dinuci Udah merendem Baju Eh mati Nah yang lebih parah itu Kalo misalkan Kebelet BAB Kebelet BAB Terus air mati Gimana ya Ken Ya Pernah gak jadinya kayak gitu Pernah sering Kebelet BAB terus akhirnya mati Gak ada air gimana Pernah sering Bikin lubang gitu Gak Kalo saya sih terpaksa pake air minum sih Oh air minum Waduh Ketok-ketok Sultan ya Tidak ada makhluknya Tapi Dulu pernah kan Udah bawa air tuh Pake air minum kan Mas Udah di akhir Alhamdulillah ini nyala Nyala Jadi Air minumnya gak jadi Gak kepake Syukur deh Syukur Udah 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 Kalo aku Kelo kesusaha di Kanter Jam kantor Itu Kesusahan Buat Apa ya Bukan kesusahan sih Belum bisa menguasai ini ya Edit Edit Sama Ambil video Ambil gambar Terus Ya bisa sih Bisa semua Tapi belum menguasai aja Dan Pembuatan berita Pun Bisa Tapi itu Kadang kalo lagi gak Apa ya Gak mood Bukan gamut sih Lagi pusing aja gitu ya Gak tau mikirin apa tuh Kayak pusing banget Bikin satu aja gak jadi-jadi Lama banget Lama banget Satu hari satu berita Mungkin dong Mungkin dong Mungkin dong Mungkin dong Mungkin dong Gak ada Abis Mungkin bayar post Wow Ma Kuas Bayar post Ma Terus Terus kalo di luar jam kantor itu Kelo kesannya Apa ya Ya sama ya Kurang kendaraan Makasih ya Anto Makasih ya Disini kurang kendaraan ya Gak ada kendaraan Buat kayak mau pergi-pergi kemana gitu Susah kalo misalkan mau beli keluar atau apapun Kan harus mengin dulu ya Tapi kan ada rasa gak enak kalo mengin terus gitu Jadi tuh Ya itu kesusahannya satu Di kendaraan Terus Apalagi ya Terus kadang kalo di kosan itu suka rebutan kipas ya sama dia nih Rebutan kipas Iya Karena kipas kan cuma satu kan Sama sekali orang Kipas Enak Ada cemah ada kipasnya Lagi kosan cowok Kipasnya mati kan Udah 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 Usah mati gak mau jalan Ya alas ini kalo misalkan gula kita kepanasan Makanya lagi berdar di kantor Yaudah Iaudah Saya sudah beras Berusaha semaksimal mungkin itu mau ternyanyi Sudah ada usaha Bahan Seorang dalam kum Nggak bisa Nggak bisa Nyerah untuk mengembarkan kipas montir di ini dia montir pos karena lebih betul di kantor ya kantor kan adel dengan asap karena ada manual cape dong pak cape kita games ya magel kan banyak omong ya ntar ada IG nya bahkan parah lu sampe tidurnya di bawah iya sering sering gak kuatnya mungkin ntar tidurnya ya gak bisa tidur sih sering di keramik kulit nimpel keramik ya gak nimpel keramik ada ini ngambang itu ada baju kan dilapisi sama ini juga selimut kayaknya dia tidur melayap iya maka enak kan dia ngomong gak nimpel keramik sebenernya agak kasian juga dia tidur di bawah keudak panasan tidur bawah juga tapi sisi baiknya saya tidurnya jadila juga oh teman lantai ya? iya iya biasanya teman gendang kalau misalnya agak ini ya agak gemuk forel mungkak teman mungkak teman mungkak teman mungkak teman mulia aja gak apa-apa mau di streaming dan ini streaming IG nya saya juga sama kok tadi sampe mana? anggun umu ya udah lah itu aja anggun apa? anggun yang rasanya jauh oh iya kalau anggun kelukisannya apa anggun di kantor? untuk di kantor bukannya anggun kayak gimana ya cuma menurut anggun biasa aja soalnya walaupun banyak kesusahan gitu tapi kan kayak pembimbing sabar gitu ngajarinnya jadi kalau bingung susah gitu di egerin lagi gitu jadi ya walaupun susah ya gak terlalu susah juga berarti anggun masih enjoy ya sama kerjaan yang dikasih sama senior iya kalau dikos gimana anggun? ya umum belum ngomong yang dikos tuh tadi rebutan kipas anggun apa? untuk khususnya anggun paling ya cuma gabut kalau udah pulang gitu kan kalau pulang dari sini paling ya beres kan masak habis masak paling nyuci baju terus tidur kayak gitu aja setiap hari karena kan anggunnya jarang keluar gitu walaupun kadang umum kan pergi sama yang laki-laki gitu pada kumpul ngajak anggun tapi anggun malas iya malas gitu ya sebut selipor anggun suapsi enggak juga enggak aku jarang dikambil enggak kasihan ya ini buat cowoknya anggun ya kabarin deh kabarin dong kabarin dong diungkapkan disini iya malah jadi kayak podcastnya Dedy Sol Margo enggak juga enggak juga tapi kan emang emang malas aja gitu kayak lebih malas lebih lebih nyaman di kosan aja gitu ya iya tapi kan kadang kalau rebahan terus atau kan pushing kan butuh refreshing juga tidur refreshingnya tidur sama kayak Kadir ini pojok-pojok lupa harus kembali udah 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 yang di pojok halo halo oke lu kesadikan itu apa? berarti easy ya? tegas dari kita easy easy peasy aroma-aroma enggak ya? terus berita enak easy berita easy enggak? easy kan? oh lumayan jadi hari 30 enak 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 standar lah yang paling pengatum mud kadang musing enak jadi itu buat memuling itu buat sulit terus terus juga kalau buat kesulitan ini apa namanya? buat naskah buat naskah kalau misalnya paling sulit jadi tuh kayak kita cerita terus cerita terus ada jadoknya terus ada jadoknya jadi kena kanya terus si tertekan banget ya orang gak bisa ngahalu terus suruh ngahalu susah aku udah sempet mencoba mencoba jadi ya dapetnya gari enggak enggak sesuai apa senior senior apa tau baik sih terus sih ada beberapa film yang gari itu punya saya itu punya saya kan lucu atau enggak kan relatif betul iya kok garing emang gitu emang garing gitu gitu itu itu aja sih yang di kantor kalau di kos suka rebutan rupas lagi iya rebutan kipas oh kipasnya rusak ya iya kipas rusak perasaan sebelumnya itu karena karena rebutan kipas ya saya berdoa kita sudah terusak ya waw 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 akhirnya kalian semua tidak dapat angin mas saya kan mau jawabin jadi menurut gue harus di kantor sekitar rumah rumah dateng saya langsung padang ambil saya bilang sama si bagian kipasnya siapa sih kipasnya siapa sih kipasnya ya berarti kipas saya cuma kalau kita pulang langsung dia ya saya yang kusisi jadi saya greget gitu mati dia mati akhirnya buja waw dan dia akhirnya terus juga dudukkan kebutan kipas terus juga ya tadi yang diceritain pake pin air air dan ini kan sebelumnya kita kita bertiga yang ini kos yang agak lumayan jauh lah terus kita pindah pengalaman pertama pas pindah itu ya pas saya ngejemur dapat omongan-omongan yang gak enak ya sebenernya kita juga mikirin gak benih mana nih katanya kan boleh jemur disini gak benih pas kecel tapi pikirin belum gak dapat respons lagi gitu kalian kurang beruntung ya mendapatkan tetangga yang yang dingin itu lah padahal itu tempat cemuran umum temen-temen itu emang buat kos disitu emang buat bangun di kos situ cuman emang nah gitu lah ya emang kurang beruntung aja mereka kayak tapi yang lain baik kok cuman itu aja sih pada awal-awal kita pindahan dan untuk kurus apa namanya selanjutnya hari-hari selanjutnya ikut nolak air aja gitu sampe kira pengobor sendiri gini 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 kalau lama berarti mau ngebor benuk gini 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 nah gitu lah terus juga pengalaman satu lagi karena kan saya sendiri sering pulang jadi waktu itu pas malam 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 mati kita pelan pelan mampir ketemu ngobrol nah mau misal terilait berapa jam setengah dua saya masuk ke situ saya dateng pintu kos parah sebihan ga ada yang jawab ga ada yang respon saya matikan saat kelar hihihi tindak kok ga keluar diluar ini anak benar sampai jam 3, nggak ada respon saya telepon-telepon, baterai saya 3-5% nggak ada 5% saya telepon-telepon, saya telepon-telepon, ada yang respon terus baterai saya habis masalah tidur di teras tidur di teras bersama motor awas-awas, karena kan disitu kan kita nggak tahu ada siang kayak gitu lah ada kriminal apa nggak, kita nggak tahu jadi ya tutup, saya paksain tidur-tidur bangun nih, jam setengah 6 atau jam 5an gitu nah, saya ketep-ketep lagi kepin, jadi jendela, keorning ngain lah, langsung nggak tidur nah, tidur di teras itu rasanya yang banyak oh, kayaknya harus sering sih cuma, cuma, cuma yang buka kayak gitu gimana ya, kalau bukannya nggak mau bukain maksudnya jam segitu kita udah tidur udah tidur kita, udah pesta iya, namanya juga capek kan jadi tidur bulas pasti tapi kebetulan bingungnya juga akan kita kunci jadi ya, posisi malam kan, tengah malam terus dia dateng, dan kita udah tidur kan nggak tahu itu juga pas si Danang ketok-ketok bingung itu kebetulan saya udah bangun udah bangun juga, baru bangun banget itu akhirnya buka, buka kotor deng iya, ada si Danang bangun-bangun juga masih pucat-pucat mata itu saya kaki ngantuk ya nah, berarti Danang ini korban penguncian di luar ya orang bisa dikunci di dalam dan di luar dikunci nggak dapat pindah masalah di atas tangan gua emang kurang ini aja komunikasi nggak ada komunikasinya mas seharian gua kalau misalkan nggak dikunci juga kan takut ada pada dia yang masuk takut ada apa-apa jadi lumayan lah ya buat nambah pengalaman itu lebih teras di kota orang iya apalagi itu lebih kosong di kota orang juga rame siapa tau mau lebih ekstrim lagi di depan rupo gitu di malem atur jadwal apa kita cari masa apa parah nanti lah hehehe buka pagi-pagi oh iya parah parah gimana kelukasan di farmstift PKA di sini mungkin kalau misalkan di kantor ya ada beberapa tugas yang susah untuk dijalanin tapi tetap saya kerjain contohnya kayak misalkan megang kamera itu saya bener-bener nol besar lah buat megang kamera itu kalau saya itu gampang tremor kayak gini-gini tremor jadi nggak bisa stay stay lah stay 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 terus mungkin itu sih kalau misalkan dalam kantor kan di mungkin di luar jam kerja di kos itu bener sih terbutan kipas tidak kalau itu kan udah Udah rusak Tapi yang jadi permasalahan itu Lebih ke ini sih Lebih ke airnya Tiap pagi kayaknya Hampir tiap hari Udah emang tiap hari sih sebenernya Seminggu baru digambarkan Penyalahnya Mati cuman lebih sering Bener-bener sering Ada satu ini Satu momen waktu pas Saya itu jam 1 kebangun Dari tidur Saya itu kebelet lah BAB kan Nah Waktu saya masuk Itu bener-bener gak bisa jalan tuh Air sampai Saya tahan-tahan sampai tidur Saya bawa batu Sampai jam Mungkin jam 9 sih itu hari minggu Jam 9 atau jam 10 baru Baru nyala itu Baru nyala itu Sering banget Seringnya itu di hari minggunya sih Harusnya nyuci ya Nyuci itu kehalang banget Kayak pagi kadang Pas minggu itu Bener-bener Abis Akhirnya Bener-bener asat Ya itu Oke Oh ya Kalian kan udah 3 bulan 3 minggu disini ya 3 bulan 3 minggu itu buang waktu yang sebentar juga Kalian kangen sekolah gak sih? Pernah kangen sekolah gak sih? Kayak Sudah pasti kangen Kangen Apa tuh yang dikangen? Yang paling utama sih Kangen lab broadcast Kangen labnya Karena jujur saya betah di dalam lab Soalnya enak juga Andem Andem Terus Yang kedua Kangen sama Pak Habib juga sih Halo Pak Habib Kalau misal Lihat ini Pak Habib Pak Habib buru kita ya Buru kita Sama Pak Habib Sama Pak Habib Sama Ibu Mi Wahi kelas kita Tentu itu Halo 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 Sama temen-temen yang lain Halo Sama Temen-temen yang di Subang Halo Ya kan Kan ada temen-temen yang akan di Subang Siapa tau lihat nonton video ini kan Semoga aja sampai habis Semoga sampai habis Semoga sampai habis Karena ini panjang Terus Ya Pokoknya emang kangen Kangen Kalau ibu apa Yang dikangenin Yang dikangenin dari sekolah Ya intinya kangen aja Kangen temen-temen Yang Walaupun aku Di sekolah jarang berangkat Tapi pas disini itu Pas disini itu ya Kangen suasana Sekolahnya Kayak Kepo Jangan berangkat tapi kangen sama sekolah Gimana Kayak Kan ada berangkatnya Oh udah bang Iya Kangen aja sih Terus Kayak penasaran aja sekarang Ada kelasnya Wah Agak Ini ya temen-temen ya Agak kita skip aja Langsung skip aja Udah Udah Wow Biasa Wah berarti itu gak tangannya nih dong Ibu burunya gak kangen Iya Wah Buru Udah terlalu Bapak buru Kangen sama bapak burunya Hmm Biasa Biasa Betul sih enak ya Normal Iya enak Enak Anggun Ya Anggun Siapa denang Iya Tangan gak sama suasana sekolah Tangan gak sama sekolah Hmm Bu Suasana sekolah itu kangen ya Bukan sama bapak buru Terus kangen Suasana warung Iya Suasana warung Karena dengan puluh di warung kan Iya Biasa kadang Ya Sama jurusan-jurusan lain Kangen Udah Iya Apa ya Selebihnya Biasa aja sih Biasa aja Biasa aja Berarti lebih Berarti lu lebih Tangan suasana sekolahnya Iya rame Rame nya Kantine Iya Iya Kalau di sekolah kan Kita mainnya bisa Sama Teman-teman dari Tusan lain kan Banyak Banyak Kalau disini kan cuma Ya ini naik aja Bosen 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 Tapi aku di sekolah gak ada kenalan Ya udah kenalan Ya udah Nanti ini Kita aja Buat harapannya Kalian Kalian kan tinggal sebentar lagi ya Buat harapannya Dan Kesan-kesan kalian Disini ya Kayak Mungkin ada harapan Kayak Ya harapan Seperti harapan Harapan kalian Dari Kalian Ya udah Udah Harapan saya Buat apa dulu nih Buat Kedepannya Gue kedepannya buat Phamstv Buat dirimu sendiri Harapan saya sih Semoga Nanti Gujikomnya Lancar Mendapatkan Mendapatkan Nilai yang terbaik Terus Harapan untuk Phamstv Semoga Nambah maju Nambah Sukses Amin Jaya 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 Atau mungkin mau nambahkan ya Aduh Tolong ya Udah ben-locker nih Ben-locker Belum ya Belum Kevin belum? Ya Harapan aku buat kedepannya Tentu Ya kurang lebih sama-sama Sama kayak Kevin ya Sama Tapi pasti Kan pasti kan Harapannya sama kita semua Buat Pham Sleepy Supaya lebih maju kan Tambah bude ya Terus Kita buat aku sendiri Menjadi pribadi yang Lebih baik Terus tambah banyak wawasan ya Wawasan ini Yang bagus Yang bagus Kalau untuk saya Sebelumnya Saya mau ucapin terima kasih Buat komisipi Karena udah Anggirin semuanya Buat juga Nggak adit juga Iya Kau juga Respectful Respect Ya Lagi Ya Karena kan disini Udah ada Semuanya Terus juga kan Menambahin wawasan Terus Harapannya Ya Semoga Phams TV Lebih 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 Baik Maksudnya Ya menjadi lebih baik Terus juga bisa sukses Bisa lebih besar relasi Amin Amin Terima kasih yang mudah Dan Dan Prajudi itu Terutama untuk Phams TV ya Terima kasih Udah dimasih disini Dan terima kasih untuk Phams Hadi Terima kasih untuk Phams Huda Udah mau mandarin saya Yang tadinya Nggak tahu apa-apa Jadi bisa Jadi tahu Dan Semoga Phams TV Makin maju Makin sukses Nah Harapan Dan Kita semua Semoga ilmunya nggak Ilangan Semoga ilmunya Bisa berkamin Bisa berkamin Dan Tetaplah bernafas Tetaplah bernafas Farel 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 Apa Terutama Saya mau mengucapin terima kasih Untuk Phams TV Untuk Untuk Kak Adik juga Karena udah ngebimbing kan Sama Mas Wildan Mas Wildan Halo Dan Gak lupa juga Mau berterima kasih Sama Faroni juga kan Karena Beliau udah Ngerima Kita lah disini Dan Tambah lagi Terima kasih untuk ilmunya Yang udah dikasih Sedemikian rupa Sampai banyaknya Dan Harapan ke depannya Untuk Phams TV Semoga lebih jaya lagi Dan semoga lebih sukses Dan Mungkin Itu saja Ya Pesannya mungkin Tetap kuat Untuk menjalani Hidup yang berat Kata-kata disini Kata-kata disini Nah buat temen-temen Itu pengalaman mereka Mereka jadi Ada yang suka Melis naskah Kayak Farel Ada yang Jadi suka Ngedit Ada yang jadi lebih pede Pekal disini Dan Menurut gue sih pengalaman mereka Seru-seru ya Dan aneh-aneh juga Jadi gitu Kebetulan mereka juga Pekal disini Sebentar lagi Dan Kayaknya ini Konten terakhir mereka Jadi kalian jangan kangen ya Kalau kangen Kangen ada instagram disini Oh disini ada Iya Nanti tinggal chat DM Ada di deskripsi nanti ya Nanti gue cantumin di deskripsi Siapa tuh Kalian ada yang kangen-kangenan Kayak Pak Farel Kak Danau Tau dari bingung tak Enggak 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 Kevin kan udah ada Ya maaf Siapa namanya Osteen Saya juga Tin Ya oke Itu Keseruan kita Di Ngobrol-ngobrol kali ini Gue Adit pamit undur diri Dan Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Bye bye See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax